Oke, kali ini kita punya soal tentang loop ya. Perhatikan rangkaian dua loop berikut. Nah, tentukan kuat arus yang melewati pada hambatan 5 ohm. Yang B, kuat arus yang melewati pada hambatan 10 ohm. Berarti 10 ohm yang ini yang atas nih. Beda potensial titik A dan B, oke. Langkah pertama itu adalah kita akan membuat arus. Persamaan arusnya. Kalau seperti ini gambarnya, patokannya itu langsung saja. Di sini pasti ada arus I1. Ya kan? Kemudian dari I1 ini nanti melewati persabangan. Maka dia akan memencar. Ada yang ke bawah I2. Kemudian ada yang ke kanan I3. Nah, jadi nanti persamaannya itu I1 sama dengan I2 tambah I3. Nah, ini persamaan satu. Persamaan satu. Nah, selanjutnya. Arah loop. Nah, jadi kita akan menggunakan hukum kedua. kecok. Nah, jadi ini kita gambarkan loop 1. Loop 1 yang menerjau itu kotak yang sini. Jadi pada loop 1 itu nanti arus loopnya, bukan arah I ya, tapi arah loopnya. I-nya ke sini. Ini I-nya. Eh, arah loopnya, sorry. Loopnya ya. Loop 1. Nah, ini. Jadi, pada arah loop 1 ini seperti, apa, gitu ya. Pertama, kita lihat untuk E-nya. Sigma E ditambah sigma E kali R sama dengan 0. Ini adalah rumus umum hukum 2 Kirchhoff. Sigma E. E itu dari mana? Dari loop ini. Kita lihat jalannya dari pojok sini ya. Jalan ke kiri. Kemudian dia belok ke atas. Dia ketemu yang pendek dulu. Yang pendek ini artinya negatif. Di min. Berarti ini min 8 volt. Jadi, loop ini akan bertemu garis pendek dulu. Baru ke garis panjang. Garis panjang itu plus. Jadi, karena yang ditemui yang garis pendek dulu, maka tulislah min 8 volt. Kemudian kita ikuti lagi jalan loopnya. Yang warna hijau. Ini jalan lagi ya kan. Ke kanan. Kemudian dia belok lagi ke bawah sini. Ternyata di sini, dia melewati yang panjang dulu. Plus berarti. Yang panjang dulu nih. Berarti plus 4 volt. Kemudian dari sini dia jalan lagi ke bawah. Yaudah habis. Tidak ada lagi. Nah, sebetulnya kita ke I. Nah, I-nya yang warna merah. I1. Jalan. Mencar. Di sini jadi I2. Kemudian nanti dia mencar lagi. I2 nih. Ternyata I2 ini nanti melewati yang 5 ohm ya. Nah, tapi ini kita lari ke I1 dulu. I1 ini kan nanti asalnya dari yang sini juga. I1 ini. Ini kan. I1 dari sini juga. Nah. Ini I3-nya ke sini. I3. 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 Nah, makanya nanti I3 dan I2 ini bertemu. Maka hasilnya adalah I1. I1 ini melewati yang 2 ohm. Berarti tulislah I1. Eh, sorry. Yang warna hijau ya. Biar matching. Eh, kewarna hijau ini. Kewarna hijau ini. Nah, berarti ini nanti I1 dikalikan 2 ohm. Oke. Kemudian I1 jalan. Sudah tidak melewati ohm lagi. Sekarang I2-nya. I2-nya ini ternyata melewati yang 5 ohm. Tadi ya. Jadi, ditambah I2 kalikan 5 ohm. Nah, sudah selesai. Berarti sama dengan 0. Berarti ini nanti min 8 ditambah 4. Berarti kan min 4. Ditambah 2 I1. Ditambah 5 I2 sama dengan 0. Nah, sudah selesai nih. Ini persamaan 2. Persamaan 2. Selanjutnya yang loop 2. Nah, loop 2 ini yang sebelah kanan. Kotak kanan. Kalian lihat perjalanannya ya. Sama dari pojok bawah sini. Nanti dia jalan loop nih. Loop 2. Jalan ke sini, jalan ke sini. Jalan ke sini. Oh. Ini rumusnya sama tadi. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, ternyata di sini loop. Loop-nya ini nanti akan menemui garis pendek dulu nih. Berarti ini min. Berarti min 4 volt ya. Kemudian dia jalan lagi ke sini. Loop-nya yang warna ungu nih. Jalan terus, jalan terus ke sini. Kemudian dia ke bawah belok. Ternyata dia bertemu garis yang panjang dulu. Berarti plus yang panjang dulu. Berarti plus 2 volt. Nah. Kemudian jalan lagi. Saya balik ke titik asal. Yaudah, selesai. Kemudian I sama R-nya. Lihat. I. I2 dan I3 berarti ini. Loop 2 warna-warna ungu. Ternyata, I2 dan loop berlawanan arah. Berlawanan arah. Kok bisa tahu? Nih, dari panah ini. Arah loop yang warna ungu nih ke atas. Sementara arah arus yang warna merah ini ke bawah. Berarti dia kan berlawanan. Yang satu naik, yang satu turun. Maka, I2-nya itu negatif. I2-nya min. Berarti nanti ini min. I2 dikalikan berapa hambatan yang dilaluinya? 5 Ohm. Tukurung. Nah. Kemudian baru ditambah yang I3. Nah. I3 dan arah loop-nya searah. Nih ya, yang warna merah. I3-nya ke kanan. Arah loop yang warna ungu ke kanan juga. Berarti dia plus. Dia tidak min. Nah, berarti nanti ini plus I3 dikalikan 10 Ohm. Baru sama dengan 0. Karena sudah tidak ada lagi Ohm yang dilewati oleh I3. Yang sama dengan 0 ya. Ini berarti min 2 dikurang 5 I2 ditambah 10. I3 sama dengan 0. Nah, ya. Selesai. Ini persamaan 3. Selesai bikin persamaan. Tapi belum selesai. Soal ini. Nah, kita akan kelompokkan dulu. Jadikan 1 ini semua persamaannya. I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kemudian tadi berapa lagi nih? Min 4 plus 2 I1 Min 4 plus 2 I1 ditambah 5 I2 ya. 5 I2 sama dengan 0. Kemudian Min 2 Min 5 Min 2 Min 5 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 0 ya. Min 2 Min 5 tambah 10 Oke. Nah. Ini persamaan 1 ini persamaan 2 ini persamaan 3. Nah. Langkah selanjutnya itu adalah substitusi. Substitusikan 1 ke 2. Jadi nanti kita akan cari nih substitusinya seperti apa. Min 4 ditambah ini berarti sorry 2 dikali I1 ini diganti. I1 ini kan sama dengan I2 ditambah I3. ya kan. Tutup kurung ditambah 5 I2 sama dengan 0. Nah. Berarti nanti ini jadinya Min 4 ditambah 2 I2 ditambah 2 I3 ditambah 5 I2 sama dengan 0. Nah. Ini dikalkan dalam ya. Ini dikalkan dalam ke sini. Ini dikalkan dalam ke sini. Selanjutnya yang I2 dengan I2 ditambah ya kan. Berarti jadinya Min 4 ditambah 7 I2 ditambah 2 I3 sama dengan 0. Nah. Ini adalah persamaan 3 eh persamaan 4. Nah. Selanjutnya kita akan eliminasi I3. Nah. Lihat ini. eliminasi eliminasi I3. Kita tulis dulu persamaan 2 I3 dan 4 nya. Min 2 min 5 I2 kemudian ditambah 10 10 I3 sama dengan 0. Ya kan. dari persamaan dari persamaan persamaan 2 eh persamaan 3 dan 4 ya. Persamaan 1 nya lagi min 4 ditambah 7 min 4 ditambah 7 I2 eh sorry ditambah 2 I3 2 sama dengan 0. Nah. Caranya ini kalian samakan angka 2 pada I3 sama 10 I3. Jadi supaya sama itu jadikan 10 saja. Ini dikali 1. Ini dikali 5. Berarti nanti jadinya min 2 dikurangi 10 eh sorry dikurangi 5 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 0. Nah. Yang ini dikalikan 5 nih semuanya nih. Dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 berarti nanti ini min 20 ditambah 35 I2 ya. Ya kan 35 kan. 7 dikali 5 ditambah 10 I3 sama dengan 0. Nah. Kan baru sama nih 10 10 I3 10 3 berarti supaya dia hilang dikurangi berarti kan 10 dikurangi 10 jadinya 0 nanti. Nah ini min 2 dikurangi min 2 dikurangi min 20 berarti ini sama juga dengan min 2 tambah 20 sama dengan 18 ini 18 ya. Hati-hati perkalian ini pengurangan dia jadinya. kemudian min 5 dikurangi plus 35 berarti kan sama juga dengan min 5 min 35 berarti sama dengan min 40 berarti ini min 40 I2 ditambah ini berarti 10 kurangi 10 0 ya. Sama dengan 0 berarti ini nanti 18 dikurangi 40 I2 sama dengan 0 maka 10 sama dengan 40 I2 pinjar ruas ya I2 maka I2 nanti sama dengan eh kok 10 18 ya berarti ini sama dengan 18 dibagi 40 wah berapa tuh 18 dibagi 40 ini yang kanya koma koma sih tapi masih enak lah 18 dibagi 40 0 45 0 45 ampere nah I2 itu siapa I2 itu adalah arus yang melewati 5 ohm jadi dapat nih jawabannya A jadi jawabannya A maka arus pada hambatan 5 ohm sama dengan I2 yaitu I2 sama dengan 0 45 ampere nih jawabannya yang A kemudian yang B yang B nah yang B ini arus pada 10 ohm arus pada 10 ohm itu berarti I3 nya berapa nih I3 nya berapa yang ini kan I2 nya berapa tadi ya I3 nya berapa cari dari persamaan 3 nih min 2 min 5 I2 ditambah 10 I3 ya dari persamaan 3 kita tulis tadi berapa persamaan 3 saya lupa min 2 min 5 ditambah 10 aduh oh ini sama ya min 2 min 5 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 0 ya betul tidak ya min 5 I2 I2 nya kamu sudah dapat 0,45 berarti min 2 dikurangi 5 dikali 0,45 ditambah 10 I3 sama dengan 0 berarti kan ini min 2 5 dikali 0,45 itu sama dengan min 2,25 ya ditambah 10 I3 sama dengan 0 ini min 2 ditambah berarti min ketemu min ya min 2 dikurangi min 2,25 berarti dapatnya nanti min 4,25 sama dengan eh sama dengan ditambah 10 I3 sama dengan 0 ya pelan-pelan ya min 2 min 2,25 berarti kan min 4,25 ditambah 10 ini min 4,25 pindah ruas ke kanan berarti nanti ini 10 I3 sama dengan 4,25 maka I3 sama dengan 4,25 dibagi 10 hasilnya 0,425 ampere nah jadi arus pada 10 ohm sama dengan I3 itu sama dengan berapa tadi 0,425 0,425 ampere nah ini dia jawabannya buset nah baru dapat sekarang yang C yang C ini beda potensial titik A dan B A dan B berarti patokan kita itu yang ini garis ini A B jadi ini kan saya gambar ulang A B C yang C saya akan gambar ulang dari A sampai B aja ini titik A titik B ini gini ini gini panjang pendek ini harus sama ya gambarnya panjang pendeknya kanunya kutub panjang dulu baru pendek dulu kan ini panjang dulu pendek dulu panjang dulu pendek dulu dan ada arusnya I2 kemudian 5 ohm ini juga harus tahu arus yang mengalami ini adalah arus I2 dan disini ada ohm ya ohmnya itu sebesar 5 ohm tentunya I2 yang tadi didapat I2 nya 0,45 0,45 nah yang ditanya itu beda potensial antara A dan B ya rumusnya kayak hukum kircok nih VAB sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R nah coba kita lihat dia dari A ke B turun ya dari A ke B turun dia turun ternyata dia ketemu yang panjang dulu berarti plus nih nah dari A ke B berarti ini plus berapa volt sih saya lupa nih berapa volt nih soalnya 4 volt 4 volt ternyata 4 volt berarti ini plus 4 volt ya sudah tidak ada lagi kan voltnya antara A dan B udah ditambah I kali R I nya ternyata searah dengan arah panah yang warna biru ini arah loopnya arah dari A ke B maka dia plus plus 0,45 sorry 0,45 dikalikan dengan R R nya tadi 5 ohm nah 5 ohm berarti nanti ini 4 ditambah 0,45 kalikan 5 itu sama dengan 2,25 2,25 berarti ditambah berarti dapatnya 6,25 volt nah jadi beda potensial antara titik A dan B adalah 6,25 volt nah jadi seperti inilah pembahasan soal yang mematikan ini buset 17 menit saya menjelaskannya semoga kalian paham dan mengerti ya ini caranya emang panjang karena saya jelaskan jadi saya sambil ngerjakan saya menjelaskan makanya lama kalau saya ngerjakan sendiri sih 1 menit pun selesai soal seperti ini sombong enggak yang jelas semoga mudah dipahami dan dimengerti gitu ya jangan lupa subscribe like dan share ke teman-temannya siapa tau teman yang juga bingung cara mengerjakan soal ini jadi semakin bertambah wawasannya juga dan saya juga bersemangat untuk mengerjakan soal yang ada oke akhir kata sampai berjumpa terima kasih dadah ini jawabannya tadi berapanya kok saya lupa ini 0,45 yang ini jawabannya 0,4 25 kalau tidak salah 0,425 betul tidak 0,425 saya agak lupa ah ya 0,425 0,425 sampai oke dadah oke buah 0,525 oke